Bagi kamu yang kepingin punya mobil ya, punya rencana, pengen punya mobil mungkin di tahun ini atau mungkin 6 bulan ke depan atau mungkin tahun depan anda kepingin punya mobil, kayaknya kamu perlu deh nyimak video ini dulu. Dan istilahnya teknik yang ada di channel ini itu adalah mempercepat ya, jadi percepatan rezeki ya. Saya banyak share dengan banyak orang dan banyak sekali yang membuktikan teknik-teknik yang ada di channel ini. Dan jika kamu punya keinginan dan bahkan kamu mungkin masih bingung nanti kalau mau beli mobil itu uangnya dari mana dan sebagainya, mungkin kamu perlu menyimak video ini agar kamu lebih mantap dan mobil impian kamu itu akan cepat terbejut. Simak dulu video ini, yo stay tune, oke let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia di channel ini. Dan di channel ini ada banyak sekali video ya, mungkin anda sudah familiar mungkin dengan muka saya, saya ada 500 lebih video tentang pengembangan diri yang bisa bikin kamu naik level. Dan saya ingin anda menuliskan doa terbaik di komentar agar di aminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini dan yes, semoga semuanya bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin, kalau yang aminin banyak insya Allah cepat terwujud dan anda bisa join di link telegram yang saya bikin gratis untuk anda ada di link deskripsi. Hari ini saya mau ngomongin topik yang keren banget yang menurut saya dan ini adalah sebuah teknik yang saya pakai di awal pertama kali saya punya mobil, impian saya ya. Jadi I have a dream, saya itu adalah dari keluarga yang biasa-biasa aja, saya bilang nggak mampu-mampu banget gitu ya dan saya motor aja nggak punya tapi saya kepingin punya mobil gitu. So, mungkin teman-teman saya pernah bahas ini, sepotong-sepotong teman-teman bisa mungkin cek, tulis aja di searching, di searching youtube itu mobil ya yang agung gitu aja. Mungkin nanti teman-teman akan lihat bagaimana teknik afirmasi, bagaimana teknik visualisasi yang saya lakukan. Sehingga teman-teman mengetahui gambaran bahwa sebenarnya pikiran kita ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk menarik sesuatu yang positif atau bahkan negatif ke dalam kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman cek aja afirmasi mobil yang agung atau yang agung Sundawa atau anda bisa searching, kalau mobil ya mobil gitu ada insya Allah ada. Saya banyak bikin video tentang ini. Nah, hari ini saya akan bilang, saya akan ada sebuah teknik yang lain yang itu mungkin saya akan uraikan lebih detail di sini yaitu teknik pemantasan diri. Yes, banyak sekali teman-teman yang pingin punya mobil. Pingin punya mobil ada yang masih bingung nih uangnya nanti dapat dari mana, terus habis itu pingin mobil yang tipe apa dan sebagainya. Nah, ketika anda memiliki sebuah impian atau sebuah keinginan, saya ingin anda menggambarkannya secara jelas. Dan anda tidak perlu takut untuk menyebutkan, mas saya kepingin Honda Brio yang warna putih, mas saya kepingin Honda Jazz RS warna merah, mas saya pingin Honda Civic yang terbaru dan sebagainya. Cuman saya ingin anda, sekali lagi ya ketika anda menyebutkan hal tersebut, anda harus yakin 100%. Gitu ya, anda harus yakin 100%. Mas saya kepingin beli Rolls-Royce harganya 21 miliar misalkan seperti itu, tapi anda tidak merasa yakin, waduh uang dari mana 21 miliar gitu kan. Nah, ketika anda tidak yakin seperti itu, maka skip dulu. Cari mobil yang sekiranya anda bisa yakin dulu. Oke mas, saya nggak usah Rolls-Royce 21 miliar deh, saya tak ini dulu ya. Honda Soluna tahun 2009 misalkan harganya 50 juta. Ya oke, itu dulu aja, oke. Jadi ini step by step yang nanti anda bisa latih. Ketika ini sudah tembus, maka anda bisa next level anda kepingin mobil apa. Next level anda kepingin mobil apa. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung. Mulai dari nol hingga anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat silahkan langsung kukulnya di deskripsi bisnis anti gagal. Dan anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu anda untuk bergabung. Gitu ya, jadi dimulai dulu dari step number one memiliki mobil pertama impian anda. Saya akan sebut namanya ini pemantasan diri. Ketika anda sudah berani menyebutkan, oke mas saya Soluna tahun 2009, warnanya silver, harganya 50 juta. Dan anda harus tahu harganya. Anda harus tahu harganya, tahu warnanya, tahu mereknya. Dan kepingin yang tahun berapa. Ketika anda sudah memutuskan itu, oke fix. Fix ya, ini harus fix. Dan jangan ganti-ganti dulu sebelum tembus ya. Jadi itu dulu fix. Yang menurut anda yakin, saya yakin 100% mas. Uangnya dapat dari mana? Nggak tahu saya uangnya dari mana. Yang penting saya sudah yakin. Nah, oke. Yang perlu anda lakukan adalah satu pemantasan diri. Pemantasan diri ini gini. Anda sudah bisa nyetir atau belum? Jangan-jangan anda belum bisa nyetir. Anda ingin punya mobil tapi belum bisa nyetir. Yang saya lakukan dulu adalah saya belajar dulu naik mobil. Jadi saya rental mobil, habis itu saya belajar. Jadi saya rental itu bukan mau dipakai, enggak. Saya rental mobil untuk saya ingin belajar. Jadi saya harus bisa dulu nyetir mobil. Ini namanya pemantasan diri. Karena Allah itu memberikan sesuatu ke yang pantas-pantes aja. Nah, kalau anda sudah bisa nyetir mobil, nanti anda akan dipercepat oleh Allah punya mobil. Jadi, masih belum bisa nyetir mobil? Oke, belajar nyetir dulu. Nah, jadi anda bisa minta tolong teman untuk ngajari anda nyetir mobil. Bisa saudara, bisa tetangga, atau kerabat yang bisa nyetir mobil. Ajarin dong aku nyetir mobil. Nah, artinya ini penting banget memataskan diri ini. Nah, dengan itu, itu adalah sebuah ikhtiar atau sebuah upaya sehingga anda bisa segera mendapatkan mobil impian anda. Itu yang pertama adalah teknik yang namanya pemantasan diri. Teknik yang kedua adalah, anda kalau bisa melihat secara langsung mobil yang anda inginkan. Entah itu bisa pergi ke showroom, atau melihat di parkiran, ternyata ada. Wah, anda kalau bisa nyentuh dulu. Nah, ini penting banget karena indera perabah ini ketika kita kombinasikan dengan pikiran bawah sadar dan afirmasi, itu akan lebih melekat dan lebih maksimal. Anda bisa datang ke showroom dan anda bisa test drive mungkin. Anda bisa melihat interiornya seperti apa. Sehingga anda benar-benar bisa merasakan ini akan menjadi milik anda dan pasti akan menjadi milik anda insya Allah. Nah, ini penting banget. Jadi, dua teknik tadi yang namanya pemantasan sama yang kedua adalah visualisasi. Kalau aku ingin lebih cepat, ya anda mendatangi mobil tersebut. Entah ada di showroom atau punya teman atau apa, anda coba masuk ke dalam mobilnya dan seperti itu anda lakukan. Jadi, dengan dua teknik tadi insya Allah bisa mewujudkan impian-impian anda. Dan tidak perlu berpikir bagaimana caranya. Kalau saya dulu, saya tempelkan gambar itu ada di tempat-tempat tertentu. Saya tempelkan gambarnya di kamar, saya tempelkan di tempat-tempat yang sering saya lihat. Sehingga saya tahu persis tujuan saya, saya tahu persis goal saya. Oke, insya Allah nanti akan ada jalan tersendiri yang bisa-bisa anda kaget sendiri, tak terduka. Sehingga mobil tersebut akhirnya bisa terwujud. Nah, jadi beranilah untuk menempelkan gambar. Beranilah untuk memunculkan gambarnya di kepala anda dan menempelkan gambar fisiknya. Anda bisa print dari Google, tempelin di kamar seperti itu. Karena itu akan bisa bikin anda terpacu dan otomatis pikiran anda akan mengarah ke situ. Dan insya Allah rezeki anda pun akan mengikuti. Sehingga anda bisa mendapatkan mobil tersebut. Oke, seri ini singkat. Insya Allah bermanfaat ya. Semoga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar-benar istilah yang ikutlah. Salam laris manis. Halo teman-teman, saya sedang membuka kelas yang namanya X-Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama anda menjadi lebih besar. Dan bagaimana anda bisa punya produk sendiri, merk anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya, saya buka-bukaan semuanya, saya bongkar di kelas ini.